Demi besarnya rasa cinta seorang pria kepada wanita cantik, hingga wanita ini bertemu dengan para pelaku pemerkausnya dulu, hingga ia mengalami trauma berat dan diketahui sama pacarnya. Pacarnya pun berjanji akan membalaskan dendamnya kepada para pelaku pemerkaus wanita ini. Gimana cerita selanjutnya? Inilah. Seorang pria yang berprofesi sebagai fotografer sedang mengambil beberapa foto di pinggir pantai namanya Niki. Niki ini lalu melihat ada sesosok perempuan yang sedang berdiri, lalu ia pun mengambil beberapa fotonya. Sampai wanita yang diketahui bernama Tessa ini melihat kalau Niki sedang mengambil fotonya. Ia pun mendekati Niki dan menanyakan kenapa ia mau mengambil beberapa fotonya secara sembunyi-sembunyi. Singkat ceritanya kalau Tessa tidak merasa keberatan dengan apa yang sudah dilakukan sama Niki, karena Tessa menyukai hasil foto yang diambilnya. Niki mendapatkan tawaran kerja pemotretan dari temannya bernama Semi untuk pemotretan di salah satu majalah terkenal di negeri itu dengan bayaran sebesar 10 ribu dolar. Meskipun Niki awalnya menolak, namun Semi terus memaksanya agar menerima dan ia akan ditunggu untuk kedatangannya. Saat mengedit foto-foto hasil pengambilannya tadi, tiba-tiba Tessa datang sambil membawakan minuman. Ia melihat-lihat hasil karyanya Niki yang membuatnya cukup kagum karena sangat bagus. Meskipun Niki merasa heran bagaimana ia bisa masuk ke apartemennya Niki. Tessa langsung mengajak Niki untuk keliling berduaan untuk melihat pemandangan. Tessa pun menawarkan narkobot ke si Niki agar ia mau menemaninya. Niki pun bersedia menemani Tessa untuk menghabisi waktunya jalan-jalan ke seluruh kota, sehingga membuat mereka merasakan jatuh cinta satu sama lain. Bunga-bunga asmara pun timbul dari dalam diri mereka. Sesekali Tessa meminta Niki untuk mengecupnya dengan mesra sebagai imbalan telah menemaninya hari ini. Sampai hari-hari mereka dilalui berdua dan Tessa merasakan kenyamanan berada di dekat Niki. Begitu juga dengan Niki yang kini hari-harinya merasa sudah ada wanita yang selalu di dekatnya. Sebagai tanda jadi untuk mereka resmi berpacaran, Tessa pun memberikan kue APM kado buat Niki di malam jadian mereka. Tentu saja kue APM-nya dibuat untuk bermain lato-lato. Tessa kedapatan sama Niki yang saat itu kelupaan dompetnya mau diambil. Karena saat itu Tessa mencoba membuka foto-foto koleksinya Niki di komputer milik Niki. Namun Tessa beralasan kalau ia tadi mengirim email ke temannya bernama Rudy agar temannya bisa merekomendasikan hasil foto yang diambil sama Niki karena ia sangat menyukai hasil karyanya Niki. Meskipun awalnya Niki marah ke si Tessa karena sudah berani membuka komputernya, ujungnya ia meminta maaf sama Tessa karena ia sudah hilaf tadi. Tessa dipersilahkan untuk melihat-lihat jepretan karyanya, yaitu mengambil foto wanita dalam kondisi polos. Meskipun Tessa sering menyinggung kalau Niki ini jangan sampai terobsesi dengan hasil foto yang ia ambil tadi seorang perempuan yang dalam kondisi polos. Semi berjanji waktu itu akan mengenalkannya kepada temannya untuk melakukan pemotretan di sebuah pemilik majalah. Ia pun mengenalkan Niki kepada pemilik percetakan majalah bernama Nemo. Di ujung pembicaraan dan perkenalan mereka, Nemo berjanji akan memberikannya pekerjaan sehingga Niki sangat berterima kasih sama Semi. Tessa mengalami shock ketika melihat seorang pria berada di dalam diskotik, sampai Tessa mengalami terkencing-kencing melihatnya. Sehingga Niki menanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi di diskotik. Tessa mengatakan kalau orang-orang tadi yang dilihatnya, adalah para pelaku yang sudah memperkausnya dulu. Memang ia sadari kalau itu perbuatan pemerkausan meskipun tidak secara kasar dilakukan. Sehingga Tessa mengalami trauma dengan wajah yang ia lihat tadi. Hal itulah yang selama ini membuat Tessa merasa takut, karena selalu teringat kejadian buruk yang pernah ia alami dulu. Tessa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Niki, karena merasa malu dengan Niki sudah menceritakan hal ini. Saat mau melakukan pemotretan dengan model wanitanya, Niki merasa heran kenapa modelnya berganti tidak seperti biasa. Sehingga ia menanyakannya kepada Semi serta ada fotografer lain yang mencoba menggantikan perannya. Namun Semi mengatakan kalau pria itu orangnya baik dan membantu tugasnya. Serta model-model yang mau difoto adalah pilihan brand majalah yang sengaja digantikan hanya sehari. Sehingga dalam proses pemotretan bersama modelnya, merasa terganggu pikirannya dan menyebabkan Semi merasa heran apa yang sebenarnya dialami sama Niki sehingga kerjaannya kurang profesional. Meskipun akhirnya Niki menemui Tessa di rumahnya dan mencoba mengatakan kalau ia sangat mencintai Tessa, meskipun Tessa masih meragukannya dan membuat Tessa merasa bimbang karena sudah jujur kalau Tessa sudah pernah diperkaos sama pria lain. Ia kini merasa takut karena para pria pelaku pemerkaos ada di dekat mereka. Tapi Niki berjanji akan mencari para pelaku itu sehingga Tessa akan merasa tenang. Niki menemukan pria pelaku pemerkaos si Tessa di jalan, Ia pun terus mengikuti kemana para pria itu pergi dari belakang. Niki menunggu mereka sampai malam hari untuk mengetahui siapa saja pelaku ini hingga ia pun memutuskan masuk ke dalam apartemen kemana pria itu masuk. Sampai si Niki juga ketahuan sama pria itu dan menanyakan kenapa ia mengikuti mereka. Niki pun kabur menghindar agar jangan sampai ketahuan. Niki lalu mencoba bertemu dengan staffnya Nimo untuk melakukan pemotretan di tempat barunya. Ia diterima sama asistennya Nimo bernama Sasa untuk mempersiapkan pemotretan. Tak berapa lama Nimo pun datang dan menanyakan kenapa dengan bibirnya Niki sampai terluka. Nimo berharap kalau Niki berbuat yang maksimal untuk menghasilkan karya terbaiknya. Saat ia melakukan pemotretan pikirannya terganggu, karena sebetulnya di malam itu Niki sudah menghabisi nyawa pria yang sudah memperkaos si Tessa kekasih hatinya. Para pelaku lainnya pun menemui Niki menanyakan kenapa ia menghabisi nyawa temannya. Tak berapa lama si pria ini langsung berkelahi sama Niki sampai Niki berhasil mengatasinya. Kini kehidupan Niki mulai kacau akibat perbuatannya yang mau menuntut balas perbuatan para pelaku yang telah memperkaos si Tessa. Ia pun terus mencari satu pelaku lagi bernama Matteo. Sampai ke apartemennya sehingga setelah berhasil menemuinya ia pun langsung mengejar Matteo yang lari ketakutan. Namun saat mengejar si Matteo justru si Niki dikejar-kejar sama temannya Matteo dengan membawa senjata api. Sehingga kini justru si Niki yang lari bersembunyi menghindari pelaku. Akhirnya si Matteo pun berhasil dihabisi sama Niki. Begitu juga dengan temannya si Franky yang dari tadi mengejar Niki. Tapi di akhir cerita Niki pun berhasil ditangkap polisi. Cinta membabi buta memang sangat disayangkan meskipun seberapa besar cinta dan pengorbanan yang kita lakukan. Tapi kalau ujungnya hanya mendatangkan musibah kepada kita untuk apa. Film pun selesai. Film pun selesai.